dan logikanya seperti itu ya jadi ketika kita tekan seperti ini kita mainkan seperti ini ada salah satu sistem switching yang posisinya NC selamat datang di Trikal kesempatan kali ini kita akan belajar dasar instalasi tahap selanjutnya mungkin di antara kalian yang masih pemula untuk di bidang instalasi listrik sistem switching itu macam dan variannya banyak ya salah satunya kita menggunakan saklar tukar itu untuk banyak hal selain untuk mengendalikan lampu dari lebih dari 2 tempat dengan menggunakan lebih dari 2 ataupun 3 saklar dan juga bisa kita gunakan sebagai mengendalikan sistem penerangan yang berurutan nah di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana merakit sistem penerangan atau sistem kendali karena untuk beban di sini kalian bisa gantikan baik itu dengan motor listrik ataupun dengan rangkat lainnya saklar di sini fungsinya sebagai switching atau pengalihan dari on ke off di saklar tukar atau saklar hotel ini juga bisa digunakan sebagai saklar silang saklar silang ini ketika kalian menekan arah dari switching ke atas maka satu di antara dua lampu ini akan menyala dan sebaliknya juga yang tadinya menyala ketika ditekan ke arah bawah maka penerangan ataupun beban yang ada di sini akan hidup saya contohkan seperti ini kemudian kita akan belajar bagaimana cara merakit sistem saklar tukar yang kita simulasikan dengan 2 buah lampu dan 1 buah saklar tukar atau saklar hotel pertama MCB nya kita aktifkan MCB nya kita sudah aktifkan artinya ada salah satu sistem switching yang posisinya NC atau normally close itu langsung menghubungkan sumber tegangan dari MCB menuju saklar dan kemudian di aliri menuju beban baik itu lampu ataupun motor yang mungkin saja kalian akan gunakan ketika saklar tukar ini kita tekan ke bagian bawah seperti ini maka beban kedua kita sebut saja ini beban kedua dan ini beban satu ya beban kedua akan menyala ya indikasinya karena disini kita menggunakan lampu dan sebaliknya ketika akan kita tekan maka indikasi lampu pertama ini akan menyala jadi jika kalian bisa perhatikan bagian bodi dari saklar tukar ini atau saklar hotel dia memiliki 4 lubang lubang bagian bawah ini kudik 0 dan 0 artinya kalian bisa memberi input baik sebelah kanan ataupun kiri ya terserah atau misalnya kalian memasang input di bagian kiri di bagian kanan ini kalian bisa mencampar untuk sumber tegangan yang kalian gunakan baik itu untuk saklar berikutnya untuk nomor 1 di bagian kanan ini dan nomor 3 ini adalah kontaknya ya jadi ketika posisi seperti ini maka 1 dan 0 ini akan terhubung ketika kalian posisi switchingnya berada di bagian atas seperti ini maka normally close ya jadi yang terhubung adalah 1 dan 3 ketika aliran listrik yang kita hubungkan dari sumber tegangan MCB seperti ini kemudian kita aktifkan maka 1 di antara 2 lampu ini akan menyala misalnya tadi lampu bagian pertama pada dasarnya kan logika onnya ke bagian bawah karena kedua kutub ini kita gunakan maka 1 di antara 2 beban ini beban penerangan ini akan aktif dan ketika kita tekan seperti ini beban kedua akan aktif nah untuk itu kita akan belajar membuat rangkaian saklar tukar dengan menggunakan 1 buah saklar tukar menggunakan 2 piting beserta lampunya sebagai indikasi aktif dan non aktifnya dari sistem switching yang ada di saklar ini seperti biasa kita akan mulai dari bahan apa aja yang kita butuhkan disini kita akan menggunakan kabel NYM tembaga tunggal dengan ukuran inti tembaga 1,5 mm dan 2 buah warna kabel warna kabel ini digunakan sebagai indikasi aliran dari wiring yang akan kita gunakan biru sebagai netral dan hitam sebagai fasah selanjutnya kita membutuhkan 2 buah lampu beserta pitingnya yang kita udah rakit seperti ini ini karena sebagai tutorial artinya kita udah pasang konektor atau terminal trusting disini agar ketika kita proses penyambungan itu lebih mudah dan lebih cepat dan yang terakhir saklar untuk penyambungan disini kita awali penyambungan pada netral nah setelah netralnya kita hubungkan langkah selanjutnya kita akan memasang jalur dari fasah pemasangannya itu dari beban menuju ke sumber tegangan atau MCV yaitu untuk menjamin keselamatan kalian ketika ingin memasang instalasi listrik mungkin hal ini sederhana ya tapi ingat ini cukup berbahaya jika kalian menyepilikan hal-hal seperti ini di saklar tukar ini jadi ini adalah input yang kita akan hubungkan ke sumber tegangan yang ada di MCV kemudian di bagian atas ada nomor 1 dan 3 nomor 1 dan 3 ini kita akan gunakan sebagai output yang akan melayani kedua lampu ini nah jadi model pemasangan seperti ini nomor 1 yang nantinya kita akan hubungkan atau kita sambung pada lampu pertama kemudian ada nomor 3 sebelah kanan jika posisi seperti ini kita akan hubungkan ke lampu yang kedua selanjutnya kita akan hubungkan dari common ya atau input yang ada di saklar yaitu nomor 0 di bagian bawah sumber tegangan atau fasah yang dari MCV setelah rangkaiannya sudah seperti ini kita akan coba mensimulasikan apokian saklar silang ke arah dari switching atau saklar tukar ini baik ke atas ataupun ke bawah aktifkan MCV atau sumber tegangan maka 1 di antara 2 penerangan ini atau pembeban ini akan menyala maka lampu pertama itu dalam keadaan on dan ketika kita tekan saklarnya seperti ini maka lampu yang kedua ini akan on dan lampu pertama akan off dan logikanya seperti itu ya jadi ketika kita tekan seperti ini kita mainkan seperti ini on off nya itu akan bergantian terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir semoga ini bermanfaat jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax